Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu anna ina inna allahu ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd kita melanjutkan kajian kita rawdatul uqla kita masuk kepada pembahasan zikrul had ala luzumit tawadu wa mujanabatil kibur anjuran untuk selantiasa bertawadu dan menjauhi kesombongan amma bi hurarah r.a kala rasulullah s.a.w ma naqasat sadaqatu min mal wa la zaadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa la kawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah dari abu hurarah semoga Allah meredainya rasulullah s.a.w bersabda sadaqah tidak akan mengurangi harta dan tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan dan tidak pula seseorang bertawadu' karena Allah kecuali pasti Allah akan angkat ya derajatnya berita memang muslim juga di dalam sahihnya di hadis nomor 2588 hadis ini saudaraku memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting yang pertama bahwa sadaqah tidak akan pernah mengurangi harta orang yang senantiasa bersadaqah justru itu akan memberkahi hartanya oleh karena itulah tidak ada orang yang bangkrut karena ia banyak sadaqah tidak ada abu bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya tapi apakah abu bakar bangkrut? tidak justru semakin berkah dan semakin berkah pelajaran yang kedua bahwa orang yang pemaaf ketika ia memaafkan orang yang menzaliminya atau memaafkan kesalahan orang kepadanya itu Allah akan tambahkan kemuliaannya jadi jangan kita menyangka kalau kita memaafkan itu artinya merendahkan diri kita tidak salah besar kalau ada orang yang tidak mau memaafkan karena takut dirinya terhina tidak justru orang yang memaafkan itu akan Allah tambahkan kemuliaan di atas kemuliaan pelajaran yang ketiga bahwa orang yang tawabu ya karena Allah Allah pasti akan angkat rajadnya sebaliknya orang yang sombong pasti Allah akan hinakan dia makanya Allah menghinakan iblis karena kesombongannya Allah menghinakan firaun karena kesombongannya Allah menghinakan si karun karena kesombongannya ya Allah menghinakan semua orang-orang yang sombong bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa pada hari kiamat orang yang sombong itu akan dikumpulkan sebesar semut yang kecil diinjak-injak manusia sebagai balasan teragat dia perbuatan mereka yang merasa tinggi dirinya kata Ibn Hibban penulis kitab Radhatul Ukula ini al-wajib ala al-aqil luzumut tawadu'i wa mujanabatut takaburi kewajiban orang yang berakal yaitu senantiasa tawadu' dan menjauhi kesombongan orang yang berakal itu tidak akan bersombong kenapa? karena kalau ia berakal dan berfikir ia sadar bahwa semua kelebihan itu semuanya milik Allah kelebihan harta dari Allah kelebihan ketampanan dari Allah kelebihan dalam amalan soleh kelebihan di dalam keilmuan semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua dari Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang berakal ketika sadar bahwa semua dari Allah semua Allah yang memberikan dia berfikir buat apa disombongkan ini semua adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala betapa memalukan kalau ada orang yang diberi oleh orang lain diberi rumah diberi mobil lalu ia bersombong dengan rumahnya dan mobilnya padahal itu pemberian orang lain tentu ini memalukan Allah yang memberi kita berbagai macam kenikmatan harta dan yang lainnya sungguh memalukan apabila seorang hamba sombong kepada orang lain karena yang ia miliki walaupun memang ia berusaha untuk menghasilkannya kalau bukan karena izin Allah kalau bukan karena Allah yang memberi tentu ia tidak akan mendapatkannya kata beliau walau lam yakun fitawadu khaslah tuhmat illa annal mar'a kullama kathura tawadu'uhu izdada bidhalika rifa'atan lakanal wajib alihi an la yatazayya bi ghairihi kalaulah orang yang tawadu'uh itu tidak punya keistimewaan kecuali bertambah kemuliaannya diangkat terajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu ia kalau memang ternyata tidak ada keutamaan kecuali itu dimana seseorang yang tawadu'uh itu senantiasa diangkat terajatnya oleh Allah maka kalau begitu ya orang yang faham ini dan sadar akan keistimewaan tawadu'uh ini ya selayaknya untuk tidak memakai pakaian selain itu pakaian tawadu'uh adalah merupakan pakaian yang paling indah saudaraku pakaian tawadu'uh adalah pakaian yang disukai oleh manusia manusia secara fitrah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan manusia secara fitrah suka kepada orang yang merendahkan dirinya sendiri maksudnya merendahkan hati walaupun dia merendahkan hatinya karena ada tujuan duniawi ya tentu itu tawadu'uh yang tercela jadi sebagian orang ada yang sengaja merendahkan hatinya merendahkan dirinya di hadapan manusia karena untuk sengaja ingin mendapatkan simpatik mereka tentu tawadu'uh seperti ini ya sama sekali tidak berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau wat tawadu' tawadu'an tawadu' itu ada dua macam tawadu' ada dua macam apa itu yaitu yang pertama at tawadu'al mahmud tawadu' yang terpuji apa itu tawadu' yang terpuji tarkut tatawul ala ibadillah wal izra' bihim itu tidak merasa dirinya tinggi di hadapan ya makhluk-makhluknya di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya dan tidak menganggap remeh mereka sama sekali makanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ketika mendefinisikan tawadu' mendefinisikan sombong kata Rasulullah al-kibru' batarul haqqi wa ghamtunnas sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia berarti orang yang tawadu' itu apa itu yang senantiasa menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulullah siapapun yang membawanya walaupun itu bawahannya walaupun itu orang fakir miskin walaupun lebih mudah darinya selama itu kebenaran dia akan terima ya kemudian tawadu' juga artinya dia tidak pernah menganggap remeh orang lain dia selalu memandang dirinya lebih apa namanya lebih buruk dari orang tersebut kata beliau tawadu' yang terpuji itu itu tidak merasa lebih baik dari orang lain ini sehingga kita menganggap remeh dia tidak ya merasa lebih baik itu ada dua keadaan ada merasa lebih baik yang tercelah itu apabila disertai dengan penganggapan remeh orang lain merasa lebih baik kalau disertai dengan penganggapan remeh kepada orang lain maka itu tidak dibenarkan ada yang diperbolehkan merasa lebih baik dalam artian keadaan kita lebih baik dari sisi makanan minuman Alhamdulillah kita lebih baik dari dia maksudnya dari sisi yang telah Allah berikan kenikmatan Alhamdulillah saya bisa sholat tahajud saya bisa diberikan keimanan dia gak buru-buru sholat dia gak mau beriman kepada Allah keadaan saya lebih baik dari dia makanya seperti ini tidak mengapa yang tercelah itu kalau merasa lebih baik tapi disertai dengan menganggap remeh orang lain dan disertai dengan bangga diri sombong maka kalau disertai dengan bangga diri ujub maka ini jelas merasa lebih baik yang tercelah iblis merasa lebih baik darinya dari Adam dan ia menganggap remeh Nabi Adam iblislah yang pertama kali mengatakan aku lebih baik darinya maka kalau ada orang yang berkata dan merasa saya lebih baik dari dia saya sudah lama ngaji dia baru ngaji dia merasa derajatnya lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh ucapan ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang berilmu sebab masalah apakah ia lebih baik di sisi Allah atau tidak itu kita tidak tahu mungkin kita lebih lama ngajinya tapi kurang mengamalkan ilmu kurang rasa takut kepada Allah tapi dia baru ngaji tapi dia bertawabat dengan sungguh-sungguh dia takut kepada Allah dia begitu ikhlas dia tawadu mungkin dia jauh lebih baik dari kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian al-imam al-hasan al-basri ketika ditanya tentang apa itu tawadu kata al-hasan al-basri tawadu itu ketika kamu melihat saudara sesama muslim kamu merasa dia lebih baik dari kamu ya ya ada seorang ulama salaf berkata yang bernama Bakar bin Abdullah kata beliau apabila aku melihat orang yang lebih muda dariku aku merasa aku lebih banyak dosa dari dia karena aku lebih tua dari dia tentu lebih banyak dosanya dari dia ketika aku melihat yang lebih tua dariku aku merasa dia lebih banyak kebaikannya dari aku karena dia lebih tua tentu lebih baik Lebih banyak kebaikannya dariku Subhanallah Perasaan seperti ini harus muncul Jangan sampai ada perasaan ketika melihat Orang lain saya lebih baik dari dia Saya sudah hafal Quran Kalau kemudian kita ujub Kita merasa diri kita lebih baik Di sisi Allah SWT dari dia Tentu ini tidak layak Dimiliki oleh Seorang yang Berakal Seorang yang berilmu Seorang yang sadar bahwasannya Kelebihan-kelebihan itu semuanya Dari Allah SWT Ini tawadu yang terpuji Tidak merasa tinggi Tarkut tatawul ala ibadillah wal izra'bihim Tidak merasa lebih tinggi Dari orang lain Dan tidak menganggap remeh orang lain Ada lagi tawadu yang tersalah Dan tawadu yang tercelah adalah Tawadu yang seseorang kepada pemilik dunia Karena mengharapkan dunianya Mengharapkan dunia berupa Harta Berupa pujian Berupa simpati Berupa dukungan Berupa yang lainnya Terkadang ada orang yang Memperlihatkan dirinya di media Seakan dia tawadu dihadapan orang lain Tapi ternyata tujuannya Supaya mendapatkan banyak simpati manusia Maka tawadu sepertinya tercelah Ya tercelah Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali Itu hakikatnya ria Ada orang yang Sengaja Merendahkan dirinya Ah Siapalah saya Saya kan cuma Ya Orang biasa Tapi di hatinya ada keinginan Supaya orang kagum sama dirinya Supaya orang menganggapnya tawadu Ini tawadu yang tercelah Ini hakikatnya ria Saudaraku Ya Maka jangan sampai Kita mengucapkan kata-kata Yang akan merendahkan diri kita Tujuannya supaya mendapatkan Dunia mereka Ya Simpati mereka Tidak Kita tawadu karena Allah Bukan karena ingin mendapatkan simpati manusia Bukan karena supaya dianggap Dia tawadu Bukan karena kita ingin mengharapkan apa-apa Tidak Tawadu kita karena Allah Maka kalau kita sudah bertawadu Lalu ada orang menuduh kita sombong Tidak perlu kita gubris Dan tidak perlu kita Mengharapkan pengakuan dari dia Bahwa kita sudah tawadu Sebagian orang ketika dia sudah tawadu Dituduh sombong Marahlah dia Tidak perlu marah Kelak orang yang menuduh itu Akan ditanya oleh Allah SWT Pada hari kiamat Kata Rasulullah Man kala Fi akhihi Siapa yang menuduh saudaranya Padahal Petuduhan itu tidak ada pada saudaranya tersebut Allah akan masukkannya ke dalam nanah dan darah Penduduk api neraka Sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya Kalau kita sudah ikhlas Lalu ada orang yang menuduh kita ria dan tidak ikhlas Tidak perlu kita mengharapkan pengakuan dari orang lain Bahwa kita sudah ikhlas Cukuplah Allah yang tahu Selesai Saudara-saudaraku sekalian Ikhwata Islam Azzani Allah Kita lanjutkan kata Ibn Hibban Fal'aqilu Yaljam muqarafa Mufaraqatat tawadu al-madmum Alal ahwali kulliha Walayufariqat tawadu al-muhmud al-jihadikulliha Orang yang berakal Hendaknya meninggalkan tawadu yang tercelak Dalam setiap keadaan Dan Berusaha untuk memiliki tawadu yang terpuji Tersebut dalam setiap keadaan juga Berusaha Kita untuk memiliki sifat tawadu yang terpuji Bukan tercelak At-tawadu yarfau lil mar'i qadran Wa ya'zumu lahu khotaran Wa yaziduhu nublan Orang yang tawadu itu Akan mengangkat derajat dia Iya Dan membuat Dia di hadapan manusia itu Berwibawa Agung Iya Itu kalau tawadunya Karena Allah Bahkan terkadang ada orang yang tawadunya Bukan karena Allah saja Orang jadi simpatik Ini Masya Allah ya Dia walaupun pejabat Tapi pakaiannya biasa-biasa saja Tidak memelihatkan kemewahannya Orang tawa Orang simpatik Iya Walaupun mungkin dia melakukan itu Misalnya karena ingin Apa namanya Mengharapkan simpati manusia Tapi apalagi kalau ternyata Tawadunya karena Allah Mengharapkan Allah saja Tidak mengharapkan pujian manusia Sungguh ini Keistimewaan yang luar biasa Yang dimiliki seorang hamba Kata beliau Dan tawadu karena Allah itu Juga ada dua macam Apa itu Yang pertama Tawadu'u al-abdi Tawadu'u seorang hamba Kepada robnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Mungkinkah ada seorang hamba Yang sombong kepada Allah Banyak Ketika datang kepadanya Perintah-perintah Allah Dia sombong Tidak mau Merasa Dirinya hebat Merasa dirinya kaya Karena sudah diberikan Kekayaan yang banyak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lupa diri Iya Dan ternyata ketika Dia mendengarkan Ayat-ayat Allah Lalu ia Tolak dengan akal pikirannya Dia merasa dirinya intelek Ya Dia Saya kan profesor Masa saya Menerima begitu saja Tanpa saya pikirkan Dengan akal saya Saya kan Jenius Akhirnya apa yang terjadi Dia tolak Kalau ternyata Tidak sesuai dengan akalnya Dia tolak Kalau ternyata Tidak sesuai dengan Awal nafsunya Maka Subhanallah Inilah Kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bersombong dia Iya Ketika datang Kepadanya Ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak sesuai Dengan adat Istiadat Nenek moyang Dia bersombong diri Dan angkuh Dia menganggap Nenek moyang Saya lebih Saya hormati Sementara Rabnya Ia tidak hormati Ya Subhanallah Di akhir Islam Ini Kesombongan Yang seringkali Mendatangkan Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Maka Tawadu'lah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan itu Kata beliau Indama Yakti Minat Wa ta'at Itu ketika Ia mendatangi Ketaatan Tawadu' kepada Allah Tunduk Pas Patuh Dan pasrah Kepadanya Karena kita ini Makhluk Lemah Kita butuh Dan fakir Kepada Allah Oksigen Yang kita hidup Dari siapa Kalau bukan dari Allah Makanan Yang kita makan Siapa yang menumbuhkan Tanamannya Kalau bukan Allah Mobil Yang kita beli Hartanya Siapa yang Memberi Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Kenapa Kita harus Bersombong Dengan mobil Kita yang mewah Bersombong Dengan harta Kita yang melimpa Kenapa Harus bersombong Dengan Rumah kita Yang mega Hanya karena Kita dikasih Nikmat sedikit Saja oleh Allah Dan kenikmatan Dunia itu Sangat sedikit Dibandingkan Dengan kenikmatan Surga Lalu kemudian Kita sombong Kepada Allah Sungguh Tidak layak Saudaraku Maka Tunduk Dan patul Lah kepada dia Pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala Sekaya Apapun Anda Setampan Apapun Anda Semegah Apapun Ingatlah Bahwa kamu itu Diciptakan oleh Allah Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tawadu'lah Kamu kepada Allah Dengan cara Jalankan Perintah Perintah Allah Dengan Hati yang bahagia Dan senang Jauhi Larangan Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Dan berusaha Lawan Hawa nafsumu Ingat Kesenangan dunia Hakikatnya adalah Malah memperbanyak Hisap kita Dan memperberat Hisap kita Pada hari Kiamat Saudara-saudaraku Sekalian Guairu mu'jabin Mifi'lih Dan ia juga Tidak merasa Ujub dengan Ketaatan Ada orang Dia menaati Allah Tapi dia merasa Ujub Dengan Ketaatannya Dia merasa Bahwa Ketaatan itu Adalah hasil Jerih payah Dia sendiri Maka ketahulilah Saudaraku Syekh Muhammad Bin Salih Uthaymin Mengatakan Ujub itu Bisa Membatalkan Amal Mengerikan Sekali Bahkan Syekhul Islam Menganggap Bahwa Ujub itu Salah satu Jenis Dari syirik Kenapa? Karena Ia menyandarkan Kepada dirinya Seakan-akan Ketaatan-ketaatan Yang ia telah Lakukan Itu adalah Hasil Jerih payah Dirinya Sehingga Ia merasa Bangga Dengannya Ia lupa Bahwa Yang memberikan Kekuatan Untuk Menaati Allah Allah Rabbul Izzati Waljala Kalau bukan Karena Allah Yang memberikan Kekuatan Kita Dia Tidak Bisa Menaati Allah Subhanahu Wa ta'ala Walara In Lahu Indah Hal Tentu Jibu Biya Asbab Wilayah Ya tidak Pula Ia riyak Ya Suatu Keadaan Yang mengharuskan Sebab-sebab Adanya Wilayah Sesuatu Sesuatu Yang Tercelah Nah Tawadu Yang Terpuji Yang Seperti Ini Yaitu Tawadu Kepada Allah Dengan Pasrah Tunduk Dengan Menaati Allah Dan Tidak Ujub Dengan Ketaatan Nah Tawadu Yang Seperti Ini Kata Biau Yang Akan Bisa Menolak Rasa Ujub Dari Hati Macam Yang Kedua Dari Tawadu Yang Terpuji Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Tawadu Yang Kedua Yang Terpuji Yang Karena Allah Yaitu Seseorang Menganggap Hina Dirinya Remeh Dirinya Ketika Ia ingat Dosa Dosanya Dan Inilah Saudaraku Fa'idah Mengingat Dosa Dosa Jangan Sampai Kita Ini Jadi Orang Yang Selalu Mengingat Kelebihan Kita Saya Ini Sudah Begini Saya Ini Sudah Begini Ilmu Saya Sudah Begini Saya Sudah Begini Saya Begini Kalau Kita Menghitung Kelebihan Kita Terus Seringkali Menimbulkan Ujub Dan Sombong Saudaraku Seharusnya Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Sudahlah Lupakan Semoga Itu Semua Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Perlu Kita Mengharapkan Pengakuan Manusia Justru Kita Sibuk Dan Memikirkan Dosa Dosa Diri Kita Banyak Dosa Ketika Kita Mengingat Dosa Dosa Kita Kesalahan Kesalahan Kita Maka Disitulah Kita Akan Menganggap Remeh Diri Kita Ini Rendah Kita Ini Iya Sehingga Akhirnya Apa yang Terjadi Ketika Ia Melihat Orang Lain Ia Merasa Dia Lebih Buruk Tidak Lebih Baik Dari Mereka Ketika Ia Melihat Orang Lain Berbuat Dosa Ia Merasa Mungkin Dosa Saya Lebih Banyak Dari Dia Ketika Melihat Ada Orang Yang Berbuat Ketaatan Dia Merasa Ketaatan Saya Sedikit Dia Merasa Saya Tidak Tahu Ketaatan Mana Yang Diterima Oleh Allah Sehingga Akhirnya Ia Tidak Pernah Merasa Bahwa Dirinya Lebih Hebat Dari Subhanallah Saudaraku Sekalian Ini Adalah Terpuji Sekali Iaitu Seseorang Tawadu Karena Ia Mengingat Dosa Dosa Dan Kekurangan Kekurangan Dirinya Oleh Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Kepada Abdullah Bin Amr Bin Al-As Bagaimana Sikap Kamu Ketika Kamu Berada Di tengah Tengah Manusia Yang Telah Rusak Dimana Perjanjian Mereka Pun Sudah Tak Lagi Bisa Dipercaya Dan Mereka Sudah Sudah Tak Menentu Kata Rasulullah Maka Abdullah Bin Amr Bertanya Wahai Rasulullah Apa Yang Kau Perintahkan Kepada Aku Kata Rasulullah Diri 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 Subhanallah Abdullah Bin Amr Bin Al-As Ketika Ditanya Rasulullah Kalau Bagaimana Kalau Kita Berada Di Suatu Masyarakat Yang Sudah Rusak Bayangkan Masyarakat Yang Sudah Rusak Bukan Masyarakat Yang Masya Allah Orang Orang Soleh Semuanya Apa Diantaranya Kata Rasulullah Hendaklah Kamu Alaika Bikhassati Nafsik Kata Syekh Abdel Mosin Al-Abbad Artinya Hendaklah Kamu Lebih Memperbaiki Dirimu Sendiri Mengingat Akan Dosa-dosa Kamu Dan Kekurangan Kamu Dan Tidak Sibuk Memikirkan Dosa-dosa Manusia Dan Kesalahan Mereka Bukan Berarti Kita Tidak Memperbaiki Kita Berusaha Memperbaiki Dan Mendakwahi Tapi Jangan Sibukkan Diri Dengan Memikirkan Kesalahan Dan Dosa Orang Lain Tapi Sibukkan Diri Dengan Memikirkan Diri Kita Sendiri Bagaimana Memperbaiki Diri Kita Senantiasa Kita Berusaha Memperbaiki Keluarga Kita Anak Dan Istri Kita Sebelum Orang Lain Orang Yang Berakal Harus Dia Meninggalkan Sifat Takabur Sombong Karena Kesombongan Itu Banyak Sekali Perkara Yang Tercelah Padanya Apa Itu Yang Tercelah Ahaduha Annahu Layatakabar Ala Ahadin Hatta Ya'jab Ya'jab Binafsih Wayarolaha Ala Gheri Hatta Al Fadl Orang Yang Sombong Pasti Kena Ujub Itu Pasti Sudah Orang Yang Sombong Itu Sudah Apa Hatinya Itu Merasa Diri Punya Kelebihan Dan Kehebatan Dan Ia Merasa Dia Lebih Baik Daripada Orang Lain Dan Dia Akan Menganggap Remeh Orang Lain Dan Ujub Itu Sudah Bisa Membatalkan Amalan Ya Saudaraku Wathani Izdira'uhu Bil'alam Li'anna Malam Yastahkir Nas Lam Yatakabar Alayhim Keburukan Yang Kedua Orang Yang Sombong Akan Menganggap Remeh Orang Lain Sebab Kalau Ia Tidak Menganggap Remeh Manusia Dia Tidak Sombong Tapi Kalau Ia Anggap Remeh Orang Lain Maka Itulah Kesombongan Coba Kita Pikirkan Kalau Kita Bawa Mobil Misalnya Yang Mewah Ketika Melihat Orang Lain Merasa Enggak Kita Lebih Hebat Ada Tidak Rasa Ujub Ketika Kita Membawa Mobil Tersebut Kalau Ternyata Ada Perasaan Ujub Di Hati Ketahu Mobil Itu Hakikatnya Yang Akan Menjermuskan Kita Dalam Neraka Jahannam Makanya Rasulafus Salih Diriwayatkan Bahwa Mereka Kalau Merasa Bangga Dengan Sesuatu Mereka Langsung Infakan Mereka Takut Sekali Itu Bisa Menjermuskan Gelam Api Neraka Diriwayatkan Mura Aisyah Radiyallahu Anha Pernah Memakai Abaya Dan Aisyah Merasa Ujub Dengannya Karena Bagus Abayanya Maka Aisyah Langsung Melepaskannya Dan Diberikannya Kepada Fakir Miskin Takut Sekali Hatinya Terkena Penyakit Ujub Dengan Dunia Dengan Kekayaan Dan Yang Lain Mulai Musibah Besar Ya Akhal Islam Maka Ya Akhal Islam Ketika Kita Menganggap Premih Orang Lain Ya Sungguh Ini Adalah Kerugian Kata Beliau Waqafa Bil Mustahkir Liman Akram Allah Bil Iman Tugianan Cukuplah Orang Yang Menganggap Remeh Orang Yang Beriman Itu Sebagai Sikap Tugian Melampaui Batas Ya Makanya Orang Yang Menganggap Remeh Orang Lain Apalagi Itu Yang Dianggap Remeh Orang Yang Bertakwa Dan Beriman Saudaraku Sungguh Orang Seperti Ini Lebih Remeh Di Mata Allah Ya Lebih Meremeh Di Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Juklan Juklan Itu Binatang Yang Suka Berada Di Kotoran Hewan Itu Yang Suka Membuat Kotoran Hewan Itu Ya Khawatla Islam Azami Allah Wa Wa Thalithah Munaz'atullah Jalla Wa Ala Fisifatihi Izil Kibriya Wal Azama Min Sifat Allah Azza Wajal Keburukan Yang Ketiga Dari Kesembongan Apa Orang Yang Bersombong Itu Sama Saja Menyaingi Allah Dalam Sifat Sifat Sombong Tidak Layak Keculihannya Untuk Allah Makanya Disebukan Dalam Hadis Rasulullah Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Al Izzu Izzaruh Wal Kibriya U Ridauh Faman Naz'ani Fihi Azabtuh Kemuliaan Adalah Sarungku Sedangkan Kesombongan Adalah Selendangku Maka Siapa Yang Menyaingi Aku Dalam Kesombongan Sungguh Aku Akan Adab Dia Subhanallah Makanya Rasulullah S.A. Mengatakan Layad Khul Jannah Mangkana Fi Kalbihi Mith Qala Dharratin Min Kibrit Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Ada Di Dalam Hatinya Sebesar Bidisawi Dari Kesombongan Sekecil Apapun Kesombongan Menghalangi Kita Masuk Surga Bayangkan Saudaraku Sekalian Ikhwata Islam Azani Allahu Iyakum Kata Beliau La Yamtani Min Tawadu I Ahadun Janganlah Seorang Pun Mencegah Dirinya Dari Tawadu Jangan Wa Tawadu Iyaksib Salamah Wayurith Ulfah Wayarfa Ulhikad Wayudhib Sajd Karena Tawadu Itu Mendatangkan Keselamatan Mewariskan Al Ulfah Al Ulfah Itu artinya Kita semakin Dekat Dengan Orang Lain Beda Dengan Orang Yang Sombong Yang Selalu Merasa Bangga Diri Jauh Dari Orang Lain Orang Pun Juga Tidak Suka Kepada Dia Buah Dari Tawadu Itu Rasa Cinta Kama Anna Thamrata Al-Qona'ah Al-Rohah Sebagaimana Buah Rasa Kona'ah Merasa Cukup Dengan Yang Ada Itu Adalah Hati Kita Istirahat Orang Yang Mulia Saja Kalau Dia Tawadu Semakin Mulia Kama Anna Takabur Al-Wadhi Yazidu Fi Di'atih Orang Miskin Kalau Dia Sombong Menambah Keburukannya Nauzubillah Maka dari itulah Saudara-saudaraku Sekalian Berusaha Setiap kita Untuk Mempunyai Sifat Tawadu Jauhkan Kesombongan Tidak Ada Manfaatnya Kesombongan Itu Ingatlah Sekali Lagi Semua Kelebihan Yang Kita Meliki Dari Allah Kalau Bukan Karena Allah Yang Memberinya Kita Tidak Akan Memiliki Apa Apa Manusia Fakir Kepada Allah Manusia Lemah Manusia Tercipta Dan Diciptakan Oleh Allah Dalam Kedan Lemah Lalu Kemudian Allah Berikan Kepada Kita Berbagai Macam Kenikmatan Dan Kelebihan Maka Syukurilah Itu Semuanya Jadikan Itu Semua Sebagai Wasilah Untuk Suna Tiasa Menati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Bersombong Kepada Manusia Tawadu Lah Kepada Allah Dengan Mana Artinya Allah Demikian Nah Kepada Slamu Azza Kulah Pendengar Dari Seraja Dimana Pun Anda Berada Artinya Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Kita Semua Dan Tentunya Kita Berusaha Untuk Bisa Mengamalkan Apa Yang Telah Kita Dapatkan Dari Ilmu Yang Terlalu Sampaikan Di Sempatan Pagi Hari Ini Dari Pembahasan Kita Rauda Teluk Wala Untuk Selanjutnya Kita Buka Sesi Interaktif Sesi Soal Jawab Baik Sempatan Pertama Kami Akan Angkat Terlebih Dahulu Pertanyaan Di Lain Namsan Singkat Ada Penanya Didak Sebutkan Nama Tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Dengan Orang Tua Yang Kadang Suka Membangga Banggakan Anaknya Yang Berhasil Baik Itu Berhasil Dari Sisi Dunia Ataupun Dia Berhasil Dari Sisi Agama Artinya Dia Pintar Dalam Hal Agama Dan Apakah Hal Tersebut Juga Merupakan Bagian Dari Ujub 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 Dan Bagaimana Pula Cara Menasihati Orang Tua Kita Tersebut Tentunya Memang Sudah Sifat Orang Tua Ketika Ia Merasa Bangga Ketika Anaknya Diberikan Kelebihan Namun Ketika Orang Tua Membangga Banggakan Kita Langsung Berkata Kepada Orang Tua Semua Itu Dari Allah Allah Yang Memberi Cukup Kita Ucapkan Alhamdulillah Mudah Mudahan Kelebihan Kelebihan Ini Memasukkan Kita Semua Ke Surga Katakan Kepada Orang Tua Kita Ketika Misalnya Orang Tua Kita Membangga Banggakan Kita Sebagai Anaknya Yang Telah Berhasil Kita Katakan Semua Itu Pemberian Dari Allah Mudah Mudahan Kelebihan Ini Bisa Memasukkan Kesulga Mamat Apa Namanya Doakan Saja Supaya Kelebihan Yang Allah Berikan Ini Tidak Membuat Kita Ujub Dan Sombong Sambil Seperti Itu Mudah Mudahan Dengan Cara Mengingatkan Dia Supaya Tidak Terjumus Kepada Sikap Ujub Dan Menganggap Bersombong Diri Karena Kelebihan Kelebihan Itu Tidak Menjamin Seseorang Masuk Surga Ada Orang Yang Masya Allah Dalam Masalah Ilmu Agamanya Luar Biasa Apakah Ilmu Agama Yang Luar Biasa Itu Jaminan Bahwa Dia Akan Masuk Surga Belum Tentu Banyak Orang Yang Ilmunya Luas Sekali Tentang Ilmu Agama Tapi Ternyata Dia Mengikuti Hawa Nafsu Tapi Ternyata Tidak Bermanfaat Ilmunya Sebagaimana Allah Mengkisahkan Si Balam Yang Allah Sebutkan Dalam Surah Al-A'raf Ayat 175 Allah Berfirman Bacakan Kepada Mereka Tentang Kisah Orang Yang Telah Kami Ajarkan Ayat Ayat Kepadanya Bayangkan Ini Orang Sudah Diajarkan Ayat Ayat Allah Kepadanya Lalu Ia Lepas Darinya Lalu Setan Mengikutinya Dan Ia Pun Tersesat Walau Syi'na La Rafa'nahu Biha Kalau Kami 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 Muliakan Ia Dengan Ayat Ayat Kami Itu Tapi Ternyata Kata Allah Dia Lebih Condong Kepada Dunia Dan Mengikuti Hawa Nafsuk Lihat Maka Dari Itulah Seorang Orang Tua Ketika Melihat Anaknya Itu Diberikan Kelebihan Doakan Ya Allah Jadikan Kelebihan Dia Manfaat Tuh Muslimin Jadikan Kelebihan Dia Manfaat Untuk Dirinya Dan Sebagai Sarana Menuju Surga Allah Rabbul Rabbul Iszati Wal Jal Doakan Dia Jadikan Ya Allah Anakku Yang Diberikan Oleh Engkau Kelebihan Ini Menjadi Orang Yang Tawadu Dan Tidak Merasa Sombong Dengan Kelebihannya Demikian Orang Tua Yang Bijak Dia Ingin Agar Anaknya Selamat Di Dunia Dan Akhirat Ya Syukur Atas Jawaban Dan Selanjutnya Kami Masih Angkat Di Layan Amsan Singkat Lepertanyaan Ya Ustaz Saya Pernah Di Permalukan Di Depan Umum Dan Saya Sangat Marah Waktu Itu Sehingga Sampai Beberapa Hari Lamanya Saya Mendoakan Keburukan Untuknya Apakah Hal Tersebut Ketika Kita Dipermalukan Di Depan Umum Dengan Cara Dijelek Jelekan Atau Dibongkar Aib Kita Ya Itu Adalah Kezoliman Ya Dia Sudah Menzolimi Kita Maka Kalau Kita Doakan Dia Dengan Keburukan Boleh Tidak Lebih Baik Kita Doakan Dengan Kebaikan Ya Kenapa Karena Jangan Jangan Sampai Ada Orang Yang Diadab Gara 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 Kita Iya Memang Kita Malu Malu Dan Dia Mempermalukan Kita Di Depan Orang Sampai Kita Jatuh Dan Yang Lainnya Tapi Ya Kita Berfikir Bagaimana Supaya Orang Yang Mempermalukan Kita Itu Dapeti Daya Mudah Mudahan Dengan Dia Dapeti Daya Dia Dia Mau Memperbaiki Lagi Nama Kita Sebab Kalau Dia Dapeti Daya Dia Sadar Bahwa Perbuatan Tersebut Itu Sudah Tercelah Ya Dia Akan Memperbaiki Diri Kita Dan Sekaligus Memperbaiki Nama Kita Tapi Kalau Dia Kita Doakan Keburukan Belum Tentu Juga Dia Mau Memperbaiki Nama Kita Ya Maka Dari Itulah Tentu Memang Hati Kita Sakit Hati Kita Merasa Marah Dan Kesal Tapi Ya Sudahlah Memaafkan Itu Lebih Baik Karena Sudah Kita Sebutkan Tadi Disebutkan Dalam Hadis Bahwa Tidaklah Seseorang Memberikan Maaf Kecuali Allah Akan Tambahkan Kemuliaan Kemuliaan Itu Yang Kita Harapkan Ya Allah Wala Kami Akan Kembali Pertanyaan Di Lain Pesan Singkat Dari Pak Misbah Tidak Sembutkan Tempatnya Ya Wissad Apakah Termasuk Perbuatan Dosa Jika Kita Membenci Seorang Muslim Yang Suka Meremehkan Orang Lain Membenci Orang Lain Yang Sombong Itu Perkara Yang Harus Namun Bencinya Sesuai Dengan Kadar Kesombongannya Kadar Maksiatnya Ya Memang Apa Namanya Kesombongan Itu adalah Perkara Yang Pasti Dapat Tidak Disukai Oleh Allah Maka Kita Pun Tidak Boleh Menyukai Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Allah Setiap Perkara Yang Dibenci Oleh Allah Kita Benci Namun Juga Tidak Boleh Berkata Begini Cukup Kita Benci Perbuatannya Jangan Benci Orangnya Tidak Kita Benci Orangnya Juga Tapi Sesuai Dengan Kadar Kemaksiatannya Ya Nah Ada Perkara Yang Harus Kita Pahami Bahwa Kalau Dia Orang Yang Muslim Dan Beriman Tapi Dia Bersombong Diri Jangan Sampai Benci Kita Kepada Dia Seperti Bencinya Kepada Orang Yang Tidak Beriman Jangan Samakan Kita Benci Kepada Dia Tapi Juga Kita Cinta Karena Keimanannya Rasa Cinta Itulah Yang Membuat Kita Berusaha Menasihatinya Iya Masya Allah Dia Beriman Kepada Allah Dia Sholat Cuman Sayang Dia Punya Sifat Suka Meremehkan Orang Lain Dari Sisi Ini Saya Cinta Karena Dia Takwa Dia Apa Namanya Beriman Dia Sholat Tapi Dari Sifat Ini Saya Tidak Suka Maka Kita Berpikir Bagaimana Kita Memperbaiki Kekurangan Dia Dengan Cara Memberikan Nasihat Yang Baik Ketika Misalnya Dia Mem Meremehkan Orang Lain Kita Langsung Berkata Saya Takut Meremehkan Orang Lain Saya Sendiri Banyak Dosa Cukup Kita Ucapkan Begitu Supaya Dia Berpikir Bahwa Seharusnya Kita Sebagai Seorang Amba Lebih Banyak Memikirkan Kekurangan Kita Dosa Dosa Kita Daripada Memikirkan Orang Lain Maka Berusaha Kita Berusaha Dari Satu Sisi Ini Kita Berusaha Untuk Perbaiki Kita Tidak Suka Kita Benci Tapi Kita Cinta Karena Dia Masih Beriman Kepada Allah Dia Salat Dan Menjalankan Perintah Perintah Allah Yang Lain Allah Baik Syukur Atas Jawaban Dan Selanjutnya Demikian Dan Selanjutnya Mungkin Sudah Ada Yang Masuk Telefon Kami Tunggu Halo Assalamualaikum 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 Dengan Siapa Dimana Pak Dengan Abun Di Papua Di Papua Silahkan Pak Mau Tanya Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Hukumnya Salat Di Belakang Imam Yang Selalu Menganggap Kunut Subuh Itu Wajib Ustaz Saya Katakan Sah Iya Solat Di Belakang Orang Seperti Itu Namun Harus Kita Ingatkan Siapa Ulama Yang Mengatakan Kunut Subuh Itu Wajib Iya Karena Satu-satunya Ulama Yang Mengatakan Itu Hukumnya Disyariatkan Tosunah Dalam Imam Shafi'i Dan Dibilang oleh Para Ulama Madhab Shafi'i Namun Saya Belum Mendapatkan Dari Mereka Yang Mengatakan Hukumnya Wajib Semua Mereka Hukumnya Sunnah Saja Tidak Sampai Kepada Wajib Maka Selayaknya Antum Iya Kalau Dia Antum Tau Bahwa Sukunut Subuh Menurut Dia Wajib Tanya Mohon Maaf Siapa Ulama Yang Menyatakan Itu Hukumnya Wajib Iya Imam Shafi'i Saja Hanya Mengatakan Sunnah Tidak Sampai Wajib Yang Kedua Iya Gak Masalah Antum Berdiskus Secara Ilmiah Dengan Dia Kalau Memang Antum Punya Kemampuan Ilmu Untuk Memberikan Hujah Hujah Dan Dalil Dan Menjelaskan Bagaimana Dalil Orang Yang Mengatakan Kunut Subuh Itu Sunnah Dan Dalil Jumhur Ulama Yang Mengatakan Kunut Subuh Itu Tidak Sunnah Maka Disitu Antum Berikan Secara Ilmiah Dengan Kata Kata Yang Lembut Tidak Arogan Tidak Berusaha Juga Untuk Memaksakan Ganda Kita Tidak Sebatas Membuka Pikiran Dia Saja Kalau Dia Tidak Mau Terima Dia Tetap Kunut Subuh Ya Sudah Kita Tetap Solat Di Belakang Dia Karena Itu Perkara 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 Memang Para Ulama Terdaur Juga Berbeda Pendapat Kecuali Kalau Ternyata Imam Sudah Jatuh Kepada Perbuatan Syirik Besar Baru Kita Tidak Boleh Solat Di Belakang Dia Wallah 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 Ya Baik Sekurang Jawabannya Demikian Untuk Bapak Yang Berada Di Papua Tadi Dan Masih Kami Terima Di Lainan Telefon Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dimana Ibu Tindy Ternate Silahkan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi Ustaz Saya Mau Bertanya Disini Kami Punya Membeli Stalin Terus Kami Antusias Untuk Membantu Dana Ke Masjid Ada Pembangunan Masjid Tapi Dengan Jalan Kita Membuat Kue Dengan Membeli Kue Harga Rp50.000 Menjual Dengan Harga Rp150.000 Jadi Saya Menasihati Ibu Ibu Itu Mungkin Ada Ribanya Kira-kira Bagaimana Ustaz Kemudian Mereka Tidak Mendengar Apa Yang Saya Sampaikan Karena Saya Selalu Mengikuti Kajian Di Rujat TV Alhamdulillah Kemudian Ustaz Mereka Tidak Mengiraukan Apa Yang Saya Sampaikan Tersebut Terus Saya Langsung Tidak Mengikuti Lagi Majelis Tersebut Sementara Majelis Tersebut Saya Yang Membing Mengajarkan Al-Quran Kira-kira Bagaimana Sikap Saya Ustaz Mohon Penjelasannya Apakah Saya Benar Atau Bagaimana Mohon Penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Pertama Sikap Ibu adalah Untuk Menjelaskan Kepada Mereka Secara Ilmiah Berupa Hujah Hujah Dan Dalil Dan Tentunya Ibu Wajib Dulu Bertanya Kepada Seorang Ustadz Yang Telah Kokoh Keilmuannya Dan Memastikan Apakah Itu Memang Mengandung Riba Atau Tidak Mungkin Masalah Tadi Ditanyakan Kedoktor Erwandi Saja Mereka Yang Lebih Faham Masalah Fikih Daripada Saya Di setiap Hari Kemis Atau Di setiap Hari Senin Ibu Bisa Tanyakan Lagi Tentang Hukumnya Adapun Sikap Ibu Tetaplah Berusaha Membimbing Mereka Jangan Sampai Ada Satu Perbedaan Kemudian Ibu Langsung Tinggalkan Mereka Sama Sekali Juga Tidak Bagus Seharusnya Ibu Tetap Membimbing Mereka Mengajarkan Mereka Al-Quran Sambil Sedikit Sedikit Memberikan Masukan Masukan Berupa Ilmu Ilmu Yang Telah Kita Kuasai Walaupun Ibu Tinggalkan Sama Sekali Ibu Putuskan Hubungan Dengan Mereka Ini Sangat Tidak Baik Mereka Masih Butuh Bimbingan Ibu Mereka Juga Muslim Kok Maka Kita Berusaha Hanya Karena Pendapat Saya Tidak Diterima Sama Dia Saya Tinggalkan Ini Bukan Sikap Yang Bijak Tentunya Ibu Berusah Walaupun Pendapat Kita Tidak Diterima Sudah Ibu Tetap Membimbing Ibu Tetap Berusaha Untuk Memberikan Manfaat Kepada Manusia Kalau Memang Ternyata Allah Berikan Kepada Ibu Kelebihan Bisa Mengajarkan Ilmu Tajwid Ilmu Al-Quran Dan Yang Lainnya Mudah Mudahan Keberadaan Ibu Di situ Semakin Setidaknya Mengurangilah Mudarat Yang Ada Allah Baik Terima kasih Demikian Untuk Ibu Yang Berada Di Ternate Selanjutnya Kami Beralih Kembali Di Lain 6 Singkat Ada Pertanyaan Dari Kazim Yang Berada Di Bagaimana Cara Mengatasi Amarah Kepada Anak Kadang Saya Memukulnya Karena Sulit Untuk Disuruh Ngaji Atau Sholat Dan Anak Saya Itu Umurnya Baru 7 Tahun Ketika Kita Menyeruh Anak Kita Yang Baru 7 Tahun Sholat Dan Dia Susah Lalu Kita Marah Lalu Kita Pukul Maka Orang Yang Seorang Laki Laki Harusnya Lebih Dominan Akal Daripada Perasaan Seorang Laki-Laki Berpikir Setelah Saya Pukul Kemudian Saya Marah Manfaat Ada Tidak Manfaatnya Kemudian Secara Psikologinya Bagaimana Yang Kedua Ada Tidak Alternatif Selain Marah Dan Memukul Yang Lebih Bermanfaat Sebab Ketika Misalnya Bapak Pukul Bapak Marah Alhamdulillah Dia Sholat Tapi Ada Efek Samping Yang Lain Si Anak Membenci Bapaknya Gak Suka Sama Bapaknya Yang Kedua Si Anak Jadi Punya Sifat Nantinya Suka Memukul Juga Maka Ini Dihindarkan Coba Kita Cari Jalan Lain Seperti Kita Dekati Dia Kita Kasih Motivasi Kita Ceritakan Bagaimana Indahnya Sholat Bagaimana Besarnya Pahala Sholat Kita Ceritakan Kisah-kisah Orang Yang Sholat Bagaimana Allah Muliakan Mereka Berikan Motivasi Seorang Ayah Harusnya Ada Hubungan Dengan Anak Yang Akrab Salah Kalau Seorang Ayah Kurang Dekat Dengan Anak Bisanya Cuman Merintah Melarang Bisanya Coba Marahi Bagaimana Seorang Anak Akan Bisa Mematuhi Ayah Seperti Ini Bahkan Anak Seperti Ini Akan Merasa Jauh Dari Ayah Coba Coba Seorang Ayah Itu Berusaha Untuk Memahami Psikologi Anak Coba Ayah Apalagi Anaknya Baru Umur 7 Tahun Digendong Dipeluk Diberikan Motivasi Sambil Dijadikan Dia Tertawa Dia Senang Untuk Melaksanakannya Insyaallah Memang Butuh Kesabaran Karena Umur Umur Seperti Itu Harus Extra Betul Betul Apalagi Kalau Sebelumnya Belum Kita Latih Tapi Kalau Sebelumnya Sudah Kita Mulai Didik Didik Solat Solat Penting Solat Kita Selalu Mengingatkan Kepada Anak Solat Itu Penting Sekali Kalau Kamu Tidak Solat Nanti Kamu Dibakar Dalam Neraka Sering Kita Ulang Ulang Ucapan Itu Ke Anak Pahamkan Bagaimana Dahsyatnya Neraka Jahanam Pahamkan Bagaimana Kerasnya Adab Allah Supaya Si Anak Itu Muncul Rasa Takut Kepada Allah Sering Sekali Ketika Kita Beritemu Kita Kasih Motivasi Juga Bagaimana Besarnya Pahala Solat Indahnya Solat Menceritakan Tentang Orang Orang Yang Suka Solat Itu Hidupnya Bagaimana Munculnya Motivasi Dan Rasa Takut Itulah Yang Insya Allah Memberikan Kekuatan Kepada Si Anak Untuk Menjalankan Dan Punya Kesadaran Sendiri Insya Allah Memang Kalau Umur Umur Seperti Itu Belum Punya Kesadaran Terkadang Bapaknya Aja Yang Harus Sadar Untuk Terus Sabar Memerintahkan Dia Solat Dengan Penuh Kasih Sayang Kelembutan Dan Cara Yang Terbaik Makanya Allah Perintahkan Keluarga Musolat Dan Sabarlah Diatasnya Allah Mengatakan Perintahkan Keluarga Musolat Dan Sabarlah Diatasnya Sabar Diatas Solat Sabar Diatas Memerintah Dan Mendidik Keluarga Kita Untuk Solat Ini Solat Ini Harus Betul Kita Tekankan Karena Ini Rukun Islam Yang Kedua Setelah Dua Kalimat Syahadat Penting Sekali Ya Allah Alhamdulillah Ya Syukur Nazir Atas Sabar Dan Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Kembali Masalah Anak Juga Dan Hubungan Orang Tua Benarkah Sikap Orang Tua Yang Suka Mengikut Sertakan Anak Itu Untuk Perlombaan Perlombaan Dan Tampil Di Muka Umum Karena Anak Tersebut Memiliki Kelebihan Hafalan Quran Dan Ternyata Banyak Juga Menjuarai Perlombaan Perlombaan Tersebut Ustaz Sehingga Anak Tersebut Banyak Dikenal Oleh Masyarakat Umum Bagus Untuk Kejiwaan Anak Tersebut Ustaz Pohon Nasihatnya Pertama Pertama Apabila Kita Ikutkan Anak Kita Keberapa Perlombaan Tujuannya Untuk Memotivasi Dia Untuk Semakin Ya Bersungguh-sungguh Menghafal Al-Quran Dan Hadis Nabi S.A.W. Silahkan Saja Namun Jangan Lupa Untuk Selalu Kita Ingatkan Anak Kita Nah Kamu Jangan Merasa Ya Hebat Ya Semua Ini Pemberian Dari Allah Ya Yang Kedua Kita Juga Sebagai Orang Tua Harus Intropeksi Diri Kalau Anak Kita Jadi Terkenal Bagaimana Keadaannya Kira-kira Ayahnya Bisa Enggak Lepas Dari Sifat Wujud Yang Kedua Kira-kira Khawatir Enggak Anaknya Belum Apa-apa Sudah Terkenal Belum 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 Mumpuni Sudah Terkenal Akhirnya Diundang Orang Kemana-mana Nah Ini Bahaya Juga Ya Maka Dari Itu Ini Seorang Tua Harus Bisa Apa Namanya Melihat Maslahat Dan Mafsadahnya Kalau Memang Tanpa Harus Ikuti Perlombaan Si Anak Sudah Termotivasi Untuk Menghafal Ya Sudah Cukuplah Yang Penting Si Anak Ini Tujuan Utamanya Bagaimana Dia Semangat Menghafal Quran Menghafal Hadis Kalau Tanpa Perlombaan Sudah Mencukupi Alhamdulillah Tapi Kalau Si Anak Ini Termotivasi Karena Adanya Perlombaan Sehingga Dia Berusaha Untuk Menghafal Quran Menghafal Hadis Tapi Kalau Tidak Ikut Perlombaan Dia Biasa Biasa Tidak Ada Kesadaran Sama Sekali Coba Kita Sekali Kali Aja Ikutkan Perlombaan Supaya Apa Supaya Termotivasi Adapun Diikutkan Menang 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 Tujuannya Supaya Hanya Mendapatkan Hadiah Justru Kita Khawatir Khawatirnya Mendidik Anak Kita Supaya Dia Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Dari Kehidupan Dunia Padahal Tujuan Dia Menghafal Quran Menghafal Hadis Tidak Ada Dengan Sabi Ini Di Wanda Aceh Silahkan Ini Saya Mau Tanya Bagaimana Kalau Kita Sholat Di Belakang Imam Yang Tidak Kita Sukai Ini Itu Saja Pak Ya Baik Bagaimana Sholat Di Belakang Imam Yang Kita Tidak Sukai Kita Tidak Sukai Dari Sisi Apanya Dari Sisi Akhlak Atau Dari Sisi Agamanya Memang Ada Hadis Larangan Menjadikan Imam Yang Tidak Disukai Oleh Kaumnya Itu Kalau Tidak Disukai Karena Keburukan Si Imam Tersebut Anda Pun Kalau Kaumnya Tidak Menyukai Karena Ketakuan Dan Kesolehannya Yang Salah Kaumnya Nah Sekarang Yang Tidak Suka Itu Cuma Bapak Atau Banyak Orang Di Masjid Tersebut Kalau Tan 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 Semua Yang Ada Di Masjid Tidak Suka Sama Imam Sudah Ganti Anjah Daripada Si Imam Ini Terkena Ancaman Rasul Sallallahu Sallam Ada Kalau Yang Tidak Suka Bapak Yang Lain Suka Sudah Berarti Kita Tetap Salat Di Belakangnya Tidak Masalah Walaupun Kita Tidak Suka Tapi Kalau Saya Tidak Suka Jadi Saya Sallat Kesal Terus Saya Sallat Jadi Tidak Sallat Terus Coba Cari Masjid Yang Lain Untuk Bisa Sallat Di Sana Kalau Memang Ternyata Keadanya Seperti Itu Yang Jelas Kita Harus Interveksi Diri Ketidak Sukaan Kita Itu Karena Apa Apa Yang Menyebabkan Apakah Ketidaksukaan Yang Sesuai Dengan Syariat Atau Tidak Ini Harus Kita Ukur Dengan Ukur Syariat Tentunya Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Saling Mencinta Karena Allah Dan Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Tawadu Dan Menjauhkan Kesombongan Subhanakallah Bihamdiki Asyadu Ala Ilaha Ilahan Astag Walaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh